Si racun dari barat jilid kelima ketika memasuki Tionggoan, dia bertemu Ouyang Hong, kemudian muncul Noe Yee Yoksu bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu dia mengalami kekalahan, maka segera kembali ke gunung Pek Tosan akan tetapi, di tengah perjalanan pulang itu dia menculik seorang gadis bernama Bo Kiong Chen, murid seorang biarawati. Ketika melihat gadis itu Pek Tosan San Kun Jenit Tian amat kagum akan kecantikannya, maka langsung menangkapnya. Bo Kiong Chen melawannya mati-matian, namun bagaimana mungkin gadis itu sanggup melawan Pek Tosan San Kun Jenit Tian. Akhirnya gadis itu ditangkap dan dibawa pulang ke gunung Pek Tosan betapa gembiranya Pek Tosan San Kun. Sejak dia menjadi majikan gunung Pek Tosan, belum pernah melihat gadis secantik itu. Karena itu semakin lama melihat dia semakin menyukainya. Maka setelah sampai di rumahnya dia langsung menaruh gadis itu di atas meja, sekaligus menotok beberapa jalan darahnya, sehingga membuat gadis itu menjadi tak dapat bicara dan bergerak. Pek Tosan San Kun tertawa gembira, kemudian menyuruh semua orang keluar. Dia lalu duduk di hadapan Bo Kiong Chen sambil menatapnya dengan penuh kekaguman. Setelah itu, dielus-elusnya lengan gadis itu. Kelihatannya dia seperti sedang menikmati sebuah benda antik, namun tiada gairah nafsu wirahi sama sekali. Menyaksikan lelaki yang tak normal itu, Bo Kiong Chen langsung merasa muak, gusar dan merasa malu. Kemudian dia berkata dalam hati, Kau adalah lelaki tak normal. Kaki dan tanganmu pendek, kepalamu besar, bahkan wajahmu amat menakutkan. Kau sedemikian terkesima memandangku. Kalau punya kesempatan, aku pasti menusukmu dengan pedang, sementara Pek Tosan San Kun terus memandangnya. Kemudian dia meloncat ke atas meja, lalu berjalan mengitari Bo Kiong Chen sambil memandangnya dengan metel, terbelalak, dan menggeleng-gelengkan kepalanya yang besar itu seraya berkata. Bukan main cantiknya Pek Tosan San Kun mulai mengusap kaki Bo Kiong Chen, membuat gadis itu jengah dan gusar. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena beberapa jalan darahnya tertotok, sehingga dia tak bisa bergerak dan tak mampu bicara. Pek Tosan San Kun terus menatapnya sambil tertawa aneh, setelah itu berkata lagi. Tahukah kau, di mana keistimewaan wanita cantik Bo Kiong Chen diam saja. Dia memandang Pek Tosan San Kun dengan penuh kebencian. Pek Tosan San Kun tertawa terkekeh-kekeh. Tentunya kau tahu, keistimewaan wanita cantik adalah bertelanjang bulat. Itu sungguh indah mempesonakan. Apalagi berjalan dengan lemah gemulai, sudah pasti amat indah sekali katanya lalu mulai mengusap-usap paha Bo Kiong Chen yang putih mulus. Betapa benci dan mendongkolnya hati Bo Kiong Chen. Gadis itu sama sekali tidak menduga kalau tubuhnya akan dirabah-rabah lelaki yang tak normal itu. Bahkan dia amat takut akan diperkosanya. Akan tetapi, Pek Tosan San Kun jenitian justru tidak melakukan hal tersebut. Setelah merabah-rabah paha gadis itu sejenak, dia berkata, Baiklah, aku sudah harus menaruhmu ke bawah, Pek Tosan San Kun memeluknya. Padahal Bo Kiong Chen lebih tinggi dan lebih berat dari lelaki itu, tapi dengan gampang sekali Pek Tosan San Kun menurunkannya ke bawah. Setelah menaruh Bo Kiong Chen ke bawah, Pek Tosan San Kun lalu membuka sebuah peti besar. Ketika peti besar itu dibuka, terbelalaklah Bo Kiong Chen, karena bagian dalam peti besar itu amat indah, dihiasi dengan kaca dan berbagai macam mutiara yang memancarkan cahaya. Pek Tosan San Kun tersenyum, dan memandang Bo Kiong Chen seraya bertanya, Bagaimana menurutmu mengenai petiku ini Bo Kiong Chen cuma mengerutkan kening? Pek Tosan San Kun tetap tersenyum-senyum, kemudian mengangkat gadis itu dan menaruhnya ke dalam peti. Dia tidak menutup peti tersebut, melainkan hanya mendorongnya ke depan ranjang. Aku mau tidur. Kau pun harus tidur. Besok aku akan menengokmu lagi, katanya sambil menutup peti itu. Kemudian dia naik ke tempat tidur, tapi berselang sesaat dia berkata lagi. Tidak begitu nyaman kan di dalam peti Bo Kiong Chen tidak menyahut, karena Pek Tosan San Kun masih belum membebaskan jalan darahnya. Peti besar itu memang sungguh aneh, pada bagian dindingnya terdapat beberapa lubang kecil untuk masuk hawa udara. Ketika berada di dalamnya, Bo Kiong Chen merasa heran sekali, sebab terasa nyaman sekali, sehingga membuatnya cepat pulas. Di saat Bo Kiong Chen tidur pulas, mendadak peti besar itu bergerak dan itu membuatnya mendusin. Tampak cahaya menyorot ke dalam melalui lubang-lubang kecil itu, maka Bo Kiong Chen tahu bahwa peti besar itu digeser keluar. Gadis itu cepat-cepat mengerahkan hawa murninya. Maksudnya ingin membuka jalan darahnya yang ditotok oleh Pek Tosan San Kun, namun tidak berhasil, maka terpaksa pasrah. Akan tetapi, mendadak peti besar itu berhenti bergerak, dan di saat bersamaan terdengar suara seseorang. Sesungguhnya dia bisa melihatmu, aku pun bisa melihat. Setelah menyelamatkanmu, aku pasti bisa melihatmu. Tapi, kau harus berpakaian, Bo Kiong Chen mendengar jelas suara itu. Maka ia tahu bahwa orang yang berkata itu adalah lelaki sejati, mencuri peti besar tersebut demi menyelamatkan dirinya. Betapa girangnya Bo Kiong Chen, namun kemudian merasa cemas karena khawatir akan bertemu penjahat. Di saat dia sedang berpikir, tiba-tiba peti besar itu terbuka, tapi langsung tertutup kembali, kemudian terdengar orang itu berkata lagi, kau tidak berpakaian. Aku akan mengambil pakaian untukmu. Kau mau pakai atau tidak, itu terserah padamu. Tapi kalau aku adalah kau, pasti akan pakai, agar tidak masuk angin setelah berada di luar. Mendengar itu, Bo Kiong Chen berkeluh dalam hati, sebab orang yang bermaksud menolongnya, sama sekali tidak tahu kalau jalan darahnya sedang dalam keadaan tertotok, sehingga tidak dapat bergerak. Di saat Bo Kiong Chen sedang berkeluh dalam hati, orang itu justru berkata lagi, kau kira dirimu belum bisa bergerak. Padahal sesungguhnya kau sudah bisa merangkak keluar dari dalam peti itu. Bo Kiong Chen tersentak mendengar ucapan orang itu, dan segera mencoba bergerak. Sungguh di luar dugaan, ternyata ia sudah bisa bergerak. Bukan main girangnya dan ia cepat-cepat berpakaian. Kemudian ia mendorong ke atas dan begitu tutup peti itu terbuka ia langsung meloncat keluar. Ia menengok ke sana kemari, namun tiada seorang pun di tempat itu. Seketika juga dah merinding, mengira dirinya telah bertemu setan atau arwah penasaran. Bo Kiong Chen penasaran sekali, sebab tidak melihat seorang pun berada di situ, padahal tadi dia mendengar suara orang. Karena itu dia segera bertanya, siapa kau akan tetapi, tiada sahutan. Itulah kejadian yang dialami Bo Kiong Chen yang kini bersama Ouyang Hong. Di saat gadis itu sedang memikirkan kejadian tersebut, mendadak Toa Suheng itu berkata, kita harus menuruti perkataan guru. Guru menyuruh kita mencari orang, kita menurut saja. Kalau tidak, guru pasti marah, dan kita pasti dihukum, Giyoksya menyahut setengah mengeluh. Sulit sekali mencarinya, sudah beberapa hari kita berempat mencari ke sana kemari. Menurut orang yang melihatnya, Bo Kiong Chen berada di sekitar tempat ini, kita justru tidak menemukannya. Kalau terus mencarinya, sulit pula bagi kita kembali ke gunung Pek Tosan entah bagaimana baik nih. Huan Tsu masih berkata dengan lantang. Guru menyuruh kita mencari, maka kita harus mencari. Kalau kita tidak menemukannya, guru pasti marah besar yang lain langsung diam. Sedangkan Ouyang Hong sudah tahu jelas, bahwa nona yang berada di sisinya tidak lain adalah Bo Kiong Chen yang mereka cari. Nona itu bengis terhadap Ouyang Hong, karena telah dihina oleh Pek Tosan San Kun, kini Ouyang Hong memakluminya. Lan Tsu masih berkata lagi, Su Heng, aku mau pergi buang air kecil sebentar. Orang itu bangkit berdiri, kemudian berjalan, dan arah yang ditujunya justru tempat persembunyian Ouyang Hong dan Bo Kiong Chen. Ouyang Hong dan Bo Kiong Chen tidak berani bergerak sama sekali. Sedangkan Wan Tsu masih semakin mendekat, bahkan kemudian mendadak berseru. Toa Su Heng, ada orang begitu mendengar seruan Wan Tsu masih, yang lain langsung melesat ke sana. Bukan main terkejutnya Ouyang Hong, sebab keempat orang itu sudah tahu akan keberadaan dirinya dan Bo Kiong Chen. Ouyang Hong ingin memapah Bo Kiong Chen bangun, tapi gadis itu justru malah mengayunkan tangannya menampar Ouyang Hong. Plak! Ouyang Hong terbengang-bengong, tidak mengerti mengapa Bo Kiong Chen menamparnya. Kau, Bo Kiong Chen berkata dengan bengis. Kaum lelaki jahat semua. Aku harus membunuhmu Ouyang Hong terbelalak. Sementara keempat orang itu sudah melihat jelas wajah Bo Kiong Chen, tentunya mereka amat gembira. Toa Su Heng itu mendehem dua kali, kemudian berkata, Sungguh cepat Nona kabur. Setengah mati kami berempat mencarimu Bo Kiong Chen tertawa dingin, lalu menyaut. Kalian adalah budak orang pendek itu, mau apa mencari kukau gadis liar, kenapa mencaci kami kata Wan Tsu masih. Bo Kiong Chen tahu, kalau dirinya sampai jatuh ke tangan mereka, pasti akan celaka. Oleh karena itu dia menjadi nekat. Bukan cuma mencaci, bahkan aku pun harus membunuh kalian sahutnya bengis, lalu mendadak meloncat bangun, sekaligus menyerang Wan Tsu Masih dengan pedang pendeknya. Bukan main terkejutnya Wan Tsu Masih. Dia cepat-cepat berkelit, kemudian berseru dengan penuh kegusaran. Toa Su Heng, aku harus membunuhnya. Harus membunuhnya. Guru menyuruh kita mencarinya. Kenapa kau mau membunuhnya? Kalau kau berani melukainya, guru pasti menghukumu mati sahut Toa Su Heng. Anjin betina ini terlampau mendesaku, maka kalau aku tidak membunuhnya, kegusaranku tidak akan reda kata Wan Tsu Masih dengan nada gusar. Walau Wan Tsu Masih berkata demikian, namun tidak berani mengeluarkan goloknya. Dia hanya berkelit dan balas menyerang dengan tangan kosong. Bok Yong Chen tahu bahwa Wan Tsu Masih tidak berani mengeluarkan goloknya, maka gadis itu menyerangnya bertubi-tubi dengan sengit sekali. Dia memang berniat membunuh Wan Tsu Masih, dan beberapa jurus kemudian, bahwa Wan Tsu Masih telah terluka oleh sabetan pedang pendeknya, dan darahnya pun mengucur seketika. Aduh Uuh Jerit Wan Tsu Masih sambil terhuyung-huyung ke belakang. Sementara Toa Su Heng, Jai Su Heng dan Sumoy itu cuma diam saja. Toa Su Heng itu tidak bergerak dari tempat, Jai Su Heng menatap Bok Yong Chen dengan dingin sekali, sedangkan Sumoy itu mengerutkan kening, lalu tertawa dingin seraya berkata, Bok Yong Chen, kau merupakan benda mustika pektosan san kun, maka lebih baik kau ikut kami pulang, guru amat menyukaimu. Dia tidak akan menyusahkanmu, ikutlah kami pulang ke gunung pektosan, agar kau tidak menderita guru kalian tuh apa. Tidak lebih dari seekor anjing. Kaulah benda mustikanya sahut Bok Yong Chen dengan gusar. Sahutan Bok Yong Chen itu amat menyinggung perasaan Biyeli Seng Seng Kiam Giyoksya, karena dia paling benci orang mengatai dirinya benda mustika gurunya. Maka, tidak aheran dia berkata dengan sengit. Baik. Kau memang tak tahu diri. Kau ditaruh di dalam peti besar, cuma merupakan benda mainan guruku, betapa gusarnya Bok Yong Chen mendengar ucapan itu. Bagus. Kau pun harus mampu sergahnya lalu mulai menyerang Wan Tumasi dengan jurus-jurus yang mematikan. Maksudnya setelah membunuh orang itu, dia akan membunuh Biyeli Seng Seng Kiam Giyoksya. Sementara Ouyang Hang amat gusar dalam hati, sebab dia juga tinggal di gunung Pek Tosan, maka secara tidak langsung dirinya telah dipermalukan lantaran perbuatan Pek Tosan Sankun. Oleh karena itu dia membentak keras. Kalian cepat berhenti. Dengar dulu perkataanku. Suara bentakan Ouyang Hang itu mengejutkan mereka. Bok Yong Chen dan Wan Chu masih langsung berhenti bertarung. Menyaksikan itu, legalah hati Ouyang Hang. Aku juga orang Pek Tosan Chung, Coa Tocang, tongkat kepala ular, Ouyang Coan adalah kakakku katanya sambil menatap mereka. Keempat orang itu malang melintang di daerah Sihek, namun merasa segan juga terhadap Coa Tocang Ouyang Coan. Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hang mengerutkan kening, menatap Ouyang Hang saya berkata dengan dingin. Jadi kau adalah si sastrawan doon Ouyang Hang. Ouyang Hang amat girang, karena orang itu mengetahui namanya. Tidak salah, tidak salah. Aku memang Ouyang Hang sahutnya segera. Kau kira kami berempat akan takut mendengar nama kakakmu, kata Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hang? Bukan, bukan begitu. Aku cuma ingin berunding dengan kalian berempat, sahut Ouyang Hang. Berunding tentang apa tanya Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hang? Begini. Aku mohon kalian berempat sudi melepaskan nona ini, memberi kesempatan hidup padanya jawab Ouyang Hang. Keempat orang itu saling memandang. Mereka pun berkata dalam hati. Kelihatannya dia memang saudara Ouyang Cho'an. Kalau kami membunuhnya, iblis itu pasti menuntut balas. Kini harus membawa Bok Yong Chen pulang, tapi juga tidak boleh melakukan kesalahan terhadap Ouyang Hang. Bukankah ini amat menyulitkan mendadak Biyeli Seng Seng Kiam Giyok siap tersenyum-senyum, kemudian berkata kepada Ouyang Hang. Saudara Ouyang, apakah kau yang menculik wanita ini? Kalau benar, kami akan melepaskanmu dan memberitahukan kepada guru. Tentunya guru tidak akan menyalahkanmu. Tapi, kau harus membiarkan kami membawa pulang wanita ini, aku memang bermaksud demikian. Bahkan aku juga tahu kalian semua mempunyai perasaan dan tahu aturan pula. Apa yang dilakukan guru kalian, itu amat menyimpang dari prikemanusiaan, maka mengapa kalian harus menuruti perintahnya sahut Ouyang Hang? Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hang langsung membentak. Omong kosong, kau tuh apa berani menghina guru kami? Aku tidak membunuhmu karena memandangmu kakakakmu. Tapi kalau kau masih menghina guru kami, aku pasti tidak akan berlaku sungkan-sungkan terhadapmu. Ouyang Hang tahu, kakaknya tidak punya hubungan baik dengan keempat orang itu, lagi pula mereka berempat diperintah oleh Pekto San San Kun, sudah pasti tidak akan melepaskan Bok Yong Chen, maka percuma dia memohon kepada mereka. Oleh karena itu, dia amat membenci dirinya sendiri, sebab tidak memiliki kungfu tinggi seperti kakaknya. Justru itu dia menjadi diam. Biali Seng Seng Kiam Giyok Siap berkata, Toa Su Heng, menurutku, kita tidak usah merasa segan terhadap Coat Tau Chang Ouyang Coan. Bukankah dia tidak berada di sini? Kita bunuh saja pemuda itu, lalu kita bawa pulang gadis itu dan kita kurung di sana. Tidak ada saksi, tentunya tidak ada seorang pun akan tahu kita yang membunuh Ouyang Hong, mereka bertiga diam, sebab apa yang dikatakan Biali Seng Seng Kiam Giyok Siap memang masuk akal. Berselang sesaat, mereka berempat mulai mengurung Ouyang Hong dan Bok Yong Chen. Itu membuat Ouyang Hong berkeluh dalam hati. Kelihatannya aku selalu dipermainkan orang. Kalau ku fuku setinggi kakakku, aku pasti akan membinasakan mereka. Aku harus belajar kufu yang tinggi, harus. Tapi kelihatannya aku sulit meloloskan diri malam ini, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk belajar kufu tinggi lagi? Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong menatap Ouyang Hong dengan tajam, kemudian berkata, Ouyang Hong, aku memang tidak senang akan wajah kakakmu yang angkuh itu. Karena itu aku harus menghajarmu betul, betul. Suheng, mari kita bunuh dia, agar wanita itu menangis gerung-gerungan sambung Wan Tumasih. Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong manggut-manggut. Baik begitu Tai Mok Sin Seng berkata demikian, Seng Kwee Sehnuh segera mengeluarkan senjatanya. Sungguh aneh senjatanya itu, menyerupai sepasang cangkir dan diikat dengan benang baja. Wan Tumasih mengeluarkan goloknya, sedangkan Biye Li Seng Seng Kiam Giyok Sia mengeluarkan sepasang pedangnya. Mereka bertiga menunggu perintah dari Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong. Betapa gugup dan paniknya Ouyang Hong, namun tetap bersikap gagah. Tiba-tiba Bok Yong Chen berteriak. Mengapa kau masih tidak mau kabur? Dasar tolol. Orang sudah ingin membunuhmu, tapi kau masih berdiri di situ sementara Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong sudah maju melangkah, lalu mendadak menjulurkan tangannya. Jari tangannya seperti cakarelang mengarah Ouyang Hong, kelihatannya ingin mencengkeram hancur tulang pemuda itu. Ouyang Hong segera berkelit, namun tidak dapat melepaskan diri dari serangan Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong. Bukan main cemasnya hati Bok Yong Chen. Dia langsung berseru memperingatkan Ouyang Hong. Hati-hati gadis itu tahu, apabila Ouyang Hong tercengkeram, kemungkinan besar nyawanya akan melayang. Oleh karena itu, dia segera melesat ke arah Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong, sekaligus menusuknya dengan pedang pendeknya. Akan tetapi, di saat bersamaan Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong menggesarkan badannya, kemudian sebelah tangannya mendorong Bok Yong Chen. Dorongannya yang disertai Lwe E. Kang itu, membuat Bok Yong Chen terdorong ke belakang beberapa langkah lalu roboh. Biali Seng Seng Kiam Giyoksia tertawa dingin dan berkata, Dasar gadis liar yang tak tahu malu, berani berkumpul dengan pemuda liar betapa gusarnya Bok Yong Chen, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya air matanya meleleh saking gusarnya, sebab ucapan Nye Li Seng Seng Kiam Giyoksia amat menyakitkan hatinya. Sedangkan Tai Mok Sin Seng Teng Hiye Hong memandang Ouyang Hong sambil tertawa dingin. Hihihi, Ouyang Hong, ajalmu telah tiba hari ini, jangan menyalahkan kami berempat, belum juga usai berkata, mereka berempat sudah mulai menyerang Ouyang Hong dengan sengit sekali. Ouyang Hong tahu bahwa dirinya pasti akan mati. Maka dia segera memejamkan matanya menunggu kematiannya. Akan tetapi, justru terjadi sesuatu yang sungguh di luar dugaan. Ternyata keempat orang itu berhenti menyerangnya, namun senjata mereka masih mengarahnya. Sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi? Ternyata ketika mereka mau menyerang Ouyang Hong, mendadak terdengar suara yang amat tenang. Kalau kalian bergerak lagi, kalian berempat pasti mati. O-O-D-W-O-D gun pasir itu amat sepi dan sunyi, apalagi di tengah malam, maka suara itu terdengar jelas sekali. Keempat orang itu segera menoleh ke belakang, namun tidak melihat orang lain di situ, hanya tampak Boki Yong Chen yang tergeletak di sana. Lan Chu masih mengerutkan kening, kemudian membentak dengan suara lantang. Siapa? Cepat keluar sedangkan Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang cepat-cepat memandang Ouyang Hong, namun wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun, jelas dia tidak mendengar suara tersebut. Oleh karena itu, Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang baru tahu, orang yang bersuara itu menggunakan ilmu menyampaikan suara, pertanda orang itu berkepandaian amat tinggi. Tapi sungguh mengherankan, orang tersebut sama sekali tidak kelihatan. Sementara Ouyang Hong diam-diam menarik nafas lega. Dia tahu, dirinya akan lolos dari kematian, namun tidak tahu mengapa keempat orang itu berubah pikiran tidak membunuhnya, hanya mengira Boki Yong Chen mengatakan sesuatu pada mereka, sehingga mereka berempat batang membunuhnya. Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang tampak gusar, lalu membentak dengan dingin sekali. Aoyo. Cepat keluar untuk bicara akan tetapi, tetap tiada sahutan, dan itu membuat Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang bertambah gusar. Dasar pengecut, tidak berani memperlihatkan diri bentaknya dingin. Mendadak terdengar sahutan yang bergema-gema. Kalau kalian masih tidak mau pergi, pasti akan mati di gulun pasir ini Wancu masih menyahut berang. Siapa kau? Cepat keluar orang tinggi dari mana, harap memberi petunjuk sambung Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang. Tiada sahutan, itu membuat Biyeli Seng Seng Kiam Giyok siap berseru lantang. Sebetulnya siapa kau? Kalau kau jantan, cepatlah keluar terdengar suara sahutan yang agak malas-malasan. Aku bilang, Teng Hie Hang, cepatlah kau membawa mereka bertiga meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kalian berempat pasti akan mati di tempat ini. Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang berempat berkepandaian tinggi, bagaimana mungkin akan mundur hanya karena ancaman itu? Mereka diam saja, tiada seorang pun yang bersuara. Sedangkan Ouyang Hang dan Bo Kiyong Chen saling memandang, setelah itu mereka berdua pun menengok ke sana kemari, namun tidak melihat seorang pun di tempat tersebut. Tiba-tiba, Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang membentak. Cepat keluar terdengar suara tawa terkekeh-kekeh dan bersamaan itu tampak pula sosok bayangan hitam berkelebat ke arah mereka. Bayangan hitam itu bagaikan segulung asap hitam. Sungguh cepat gerakannya, sehingga sulit diketahui siapa orang tersebut. Wajah Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang dan saudara-saudara seperguruannya langsung berubah karena mereka tahu, orang itu berkepandaian amat tinggi. Bayangan hitam itu berhenti di hadapan mereka, kemudian berkata dengan dingin sekali. Kalian ingin membunuh Ouyang Hang Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang dan saudara seperguruannya memandang orang yang baru muncul itu. Mereka tercengang, karena orang itu memegang sebuah tongkat aneh yang berlubang, mengenakan pakaian kasar, menatap keempat orang itu dengan dingin sekali. Ketika Ouyang Hang melihat orang tersebut, giranglah hatinya, lalu berseru dengan suara terisak-isak. Kakak, Kakak, ternyata orang itu adalah jago tangguh di kaki gunung Pek Tosan, Coat Tau Chang Ouyang Coan. Bok Yong Chen memandangnya dengan penuh perhatian. Orang itu memang mirip Ouyang Hang, hanya badannya agak pendek. Taimok Sin Seng Teng Hie Hang menatapnya dengan tajam, kemudian berkata dengan suara parau. Ouyang Coan, kau terus berkeluyuran di perkampungan Pek Tosan Cung dengan membawa tongkat tular, sikapmu amatangkuh, itu sungguh menyebarkan Ouyang Coan menatap mereka berempat dengan metu berapi-api, dan wajahnya diliputi hawa membunuh, kemudian menyaut. Kalian ingin membunuh saudara kuta? Taimok Sin Seng Teng Hie Hang berkata dengan lantang. Ouyang Coan, kau tidak usah banyak bicara. Kalau kau mau turun tangan silakan Ouyang Coan manggut-manggut. Baik. Aku menghendaki kalian melihat baik-baik, orang dari keluarga Ouyang tidak boleh dipandang remeh usai berkata, Ouyang Coan melangkah maju ke hadapan Taimok Sin Seng Teng Hie Hang, sekaligus menjulurkan tongkat tularnya perlahan-lahan, kemudian berkata lagi, Pada dasarnya Pekto San San Kun bukanlah orang baik-baik, begitu pula kalian berempat, maka hari ini aku harus memberi pelajaran pada kalian Taimok Sin Seng Teng Hie Hang menyahut gusar. Bagus. Kalau begitu kau harus merasakan kelihayan kami berempat Taimok Sin Seng Teng Hie Hang tertawa panjang, kemudian mereka berempat menyerang ke arah Ouyang Coan. Akan tetapi, Ouyang Coan sama sekali tidak gugup. Dia langsung menggerakkan tongkat tularnya untuk menangkis, bahkan tangan kirinya juga ikut bergerak, sekaligus balas menyerang. Namun Taimok Sin Seng Teng Hie Hang berempat pun bukan orang lemah. Mereka segera berkelit dan menyerang lagi. Taimok Sin Seng Teng Hie Hang menyerang dengan jari tangan, itu adalah ilmu silat cakarelang. Sedangkan Wancu masih menyerang dengan golok, Biali Seng Seng Kiam Giyoksya menyerang dengan sepasang petiang, dan Seng Pwe Jeh Nuh menyerang dengan sepasang cangkir. Walau Ouyang Coan diserang dari empat penjuru, namun masih sanggup berkelit dan balas menyerang. Maka terjadilah pertarungan yang amat cengit. Tongkat tular di tangan Ouyang Coan berkelebat ke sana kemari, sebentar ke arah Taimok Sin Seng Teng Hie Hang, sebentar ke arah Biali Seng Seng Kiam Giyoksya, kadang-kadang menangkis serangan dari Wancu Masih dan Seng Pwe Jeh Nuh. Ouyang Coan memang bersifat angkuh. Semula dia berpikir begitu turun tangan, pasti dapat merobohkan mereka berempat. Akan tetapi, tak disangka walau sudah bertarung 2.30 jurus, dia tetap tidak berhasil merobohkan mereka berempat, itu membuatnya amat penasaran dan gusar. Mendadak Ouyang Coan bersiul panjang, dan di saat berasa antong katularnya pun bergerak aneh. Ternyata dia mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Itu membuat Taimok Sin Seng Hie Hang dan saudara seperguruannya mulai terdesak, dan mereka berempat cepat-cepat mundur. Sementara Bok Yong Chen menyaksikan pertarungan itu dengan metel, terbelalak lebar. Gadis itu tampak tertegun akan ilmu silat Ouyang Coan yang amat aneh itu. Begitu pula Ouyang Hong, mulutnya ternganga lebar. Mendadak terdengar suara benturan senjata, menyusul terlihat pedang Biyeli Seng Seng Kiam Giyoksia terpental ke udara, dan terdengar pula suara jeritannya, lalu meloncat ke samping. Bukan main terkejutnya Taimok Sin Seng Teng Hie Hang. Justru di saat bersamaan, tongkat tular itu pun mengarah bagian dadanya, sehingga membuatnya terpaksa berkelip. Bersamaan itu, Wan Chumasih segera menyerang Ouyang Coan. Tapi mendadak Ouyang Coan menundukkan kepalanya, sekaligus menggerakkan tongkat tularnya ke arah kaki Wan Chumasih. Aduh uuh jerit Wan Chumasih. Ternyata kakinya terpukul oleh tongkat tular itu. Dia roboh seketika. Ujung tongkat tular itu pun menotok bagian dadanya, sehingga membuatnya menjerit lagi. Aduh uuh tanda seru kemudian Wan Chumasih roboh terlentang, dan telah terluka dalam yang cukup parah. Taimok Sin Seng Teng Hie Hang, Biali Seng Seng Kiam Giyok Sia dan Seng Pwe Jehnuh saling memandang. Mereka tahu, setelah Wan Chumasih terluka, mereka sudah bukan tandingan Ouyang. Ouyang Coan, Suteku telah terluka parah. Kalau kau ingin membunuh orang, bunuhlah aku saja Ouyang Coan tidak menyahut, hanya tertawa ringan. Biali Seng Seng Kiam Giyok Sia maju selangkah, lalu berkata dengan dingin. Mau bunuh silakan. Yang takut mati bukan orang jantan kau adalah wanita, bukan orang jantan sahut Ouyang Coan. Bukan main gusarnya Biali Seng Seng Kiam Giyok Sia, namun tidak berani berbuat apa-apa. Justru dia berlejah hati, karena yakin Ouyang Coan tidak akan turun tangan terhadap mereka. Sementara Ouyang Hang dan Boki Yong Chen menyaksikan itu dengan tegang, sehingga tanpa sadar Ouyang Hang memegang lengan gadis itu. Berselang sesaat, Ouyang Coan berkata, Kalian boleh pergi usai berkata, dia membalikan badannya, lalu berjalan mendekati Ouyang Hang dengan wajah berseri. Adik, apakah enak jalan-jalan ke kota reja tanyanya? Sejak kecil Ouyang Hang kehilangan kedua orang tuanya. Dia hidup bersama Ouyang Coan selama itu. Ketika Ouyang Coan bertanya dengan nada lembut, melelahlah air mati Ouyang Hang. Cukup enak, kakak, sahutnya. Taimok Sin Seng Teng Hie Hang melihat Ouyang Coan tidak menghiraukannya, dia segera mengajak Biyeli Seng Seng Kiam Giyoksya meninggalkan tempat itu. Ouyang Coan amat girang bertemu adiknya, maka dia tidak menghiraukan kepergian Taimok Sin Seng Teng Hie Hang bersama Biyeli Seng Seng Kiam Giyoksya. Dia menggenggam tangan adiknya erat-erat sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang. Berselang sesaat, barulah Ouyang Coan memandang Boki Yong Chen yang di sisi adiknya. Seketika juga hatinya tersentak, karena gadis itu amat cantik dan menatapnya dengan matel, tak berkedip. Sementara itu, hari sudah mulai terang. Mereka bertiga duduk berhadapan dengan wajah cerah ceria. Ouyang Coan memandang Ouyang Hang saya berkata, Adik, tentunya kota reja jauh lebih ramai. Dari perkampungan Pak Tosan Chung. Padahal banyak yang ingin dibicarakan Ouyang Hang, namun dia justru tidak tahu harus memulainya dari mana. Adik, kenapa kau diam saja? Tanya Ouyang Coan sambil tersenyum. Ouyang Hang menghela nafas panjang, setelah itu barulah menutur tentang dirinya bertemu Ouyi Yoksu, Itsek Tai Su dan bersama Ang Cip Kong ke istana mencuri makan hidangan-hidangan kaisar, serta menutur pula tentang perbuatan Pek Tosan San Kun di desa kecil itu. Ouyang Coan mendengarkan dengan penuh perhatian, begitu pula Boki Yong Chen. Seusai Ouyang Hang menutur, Ouyang Coan berkata, Pek Tosan San Kun Jenit Tian memang berhati jahat, sering melakukan kejahatan di Pek Tosan Chung. Dia memasuki Tiong Goan dan bertemu jago tangguh di sana, itu sungguh baik sekali. Setelah mendapat pelajaran itu, mungkin akan mengurangi keangkuhannya dan tidak akan memandang rendah orang lain lagi, justru sungguh mengherankan, walau Ouyang Hang bercakap-cakap cukup lama, namun dia sama sekali tidak menceritakan tentang urusan Boki Yong Chen. Ouyang Coan memandang mereka berdua. Dalam hatinya dia berpikir, gadis itu pasti kawan baik adiknya, sebab mereka berdua tampak begitu akrab. Tapi mengapa Ouyang Hang tidak mau menceritakan tentang gadis itu? Ouyang Coan tidak habis berpikir, maka membuatnya termangu-mangu. Ouyang Hang tidak menceritakan, tentunya Ouyang Coan juga merasa tidak enak untuk bertanya. Berselang sesaat, Ouyang Hang berkata, Kakak, dulu aku tidak mendengar perkataanmu, hanya mengira kalau sudah memiliki ilmu surat, maka dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi setelah melakukan perjalanan ke kota raja, barulah aku tahu betapa pentingnya ilmu silat. Oleh karena itu, aku mengambil keputusan untuk belajar ilmu silat, harap kakak sudi mengajariku Ouyang Coan tidak menduga, begitu bertemu Ouyang Hang, adiknya itu akan berkata demikian kepadanya, sehingga membuatnya tidak tahu harus menjawab apa. Ouyang Hang terheran-heran, karena Ouyang Coan tidak menjawab. Padahal Ouyang Coan amat menyayanginya. Apalah yang diinginkannya, Ouyang Coan pasti menuruti. Tapi kali ini Ouyang Coan justru diam, bahkan kelihatan tidak begitu gembira ketika mendengar Ouyang Hang ingin belajar ilmu silat. Itu sungguh membingungkan Ouyang Hang. Sedangkan Ouyang Coan sudah tidak banyak bicara lagi dengan Ouyang Hang. Dia memandang Boki Yong Chen sambil mengangguk, seakan memberi hormat lalu berkata, Nona datang dari kota raja, tentunya amat lelah. Sebentar lagi kita berangkat, tidak sampai setengah hari, kita akan sampai di Pekto Sanjung, Nona boleh beristirahat di rumah, padahal Ouyang Hang ingin memohon kepada kakaknya agar diajari ilmu silat, namun ketika menyinggung tentang itu, kakaknya malah diam tidak menanggapinya. Itu sungguh membingungkannya, sebab selama itu kakaknya tidak pernah bersikap demikian terhadapnya. Sesungguhnya apa gerangan yang telah terjadi? Karena Ouyang Hang amat menghormati kakaknya, maka dia tidak banyak bertanya dan tidak berani mengungkit tentang itu lagi. Tapi ketika Ouyang Coan menyinggung tentang Boki Yong Chen, dia tahu kakaknya telah salah paham, maka segera berkata, Tampangnya begitu galak, maka aku harus mengikutinya, bagaimana mungkin dia mengikutiku dari kota raja kini tampang Boki Yong Chen sudah tidak galak. Ketika Ouyang Hang berkata begitu, justru membuat wajahnya menjadi kemerah-merahan. Aku tidak mengikuti saudara Ouyang Hang dari kota raja, sebaliknya aku kabur dari Pekto Sanjung, sahutnya dengan suara aneh tapi lembut. Ouyang Coan tersentak mendengar itu. Dia langsung memperhatikan air muka Boki Yong Chen, kemudian berkata dalam hati, Aku pernah mendengar bahwa Pekto San San Kun merupakan orang sesat. Dia menganggap kaum wanita sebagai benda mustika yang harus disimpan dan dipajang. Gadis ini sedemikian cantik, bagaimana mungkin dia dapat meloloskan diri dari tangan Pekto San San Kun kini? Ouyang Coan tersadar, keempat murid Pekto San San Kun ingin membunuh adiknya, tentunya disebabkan gadis tersebut. Oleh karena itu, Ouyang Coan amat kesal dalam hati dan membatin. Adik, kau seorang diri pergi ke kota raja untuk pesiar di sana, mengapa berniat menjadi kaum merimba persilatan? Apakah kau tidak tahu aku lahir di Pekto San Chung, justru merasa tidak enak bentrok dengan Pekto San San Kun? Kini kau membawa pergi gadis ini, bukankah akan menimbulkan kerepotan setelah berpikir demikian, Ouyang Coan berkata kepada Bokyong Chen. Nona berhasil meloloskan diri dari mulut hari mau, itu sungguh tidak gampang. Kini hari sudah terang, lebih baik Nona pergi seorang diri menempuh jalan selatan saja. Apa yang diucapkan Ouyang Coan, sungguh di luar dugaan Ouyang Hong dan Bokyong Chen. Ketika melihat Ouyang Coan bertarung dengan keempat murid Pekto San San Kun, Bokyong Chen amat kagum kepadanya, sekaligus menghormatinya pula. Namun selelah mendengar ucapan itu, dia tahu maksud Ouyang Coan, dan tahu pula Ouyang Coan merasa enggan bentrok dengan Pekto San San Kun. Itu membuat hatinya berduka. Maka dia tersenyum getir seraya berkata, Baik, Anda berkata begitu, Bokyong Chen harus menurut dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Ouyang Tai Hiap, aku mohon diri gadis itu memberi hormat. Lalu tanpa banyak bicara lagi dia membalikan badannya dan berjalan pergi. Padahal Ouyang Hong tidak begitu terkesan baik terhadap Bokyong Chen, namun ketika mendengar suaranya bernada sedih, hati Ouyang Hong menjadi tersentuh, dan dia langsung berseru. Nona, cepat kembali Bokyong Chen membalikan badannya, menatap Ouyang Hong dengan metel, tak berkedip, lalu tertawa dingin seraya berkala. Apakah saudara Ouyang masih ingin menemaniku ke kota reja Ouyang Hong? yang tertawa getir. Sesungguhnya ia memanggil Bokyong Chen dengan maksud baik, tapi tak disangka gadis itu justru menyahut dengan ketus sekali. Kalau Nona mau pergi, harus membereskan suatu urusan Bokyong Chen mengerutkan kening. Membereskan urusan apa Ouyang Hong menyahut sungguh-sungguh, tapi juga setengah bergurau. Sebelum pergi, kau harus mengeluarkan pasir yang ada di dalam mataku, Bokyong Chen tertegun, seketika tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka Ouyang Hong akan berkata begitu. Ouyang Choan juga terheran-heran. Dia tidak tahu apa sebabnya mereka berdua berbicara begitu. Mereka berdua kelihatan cukup akrab, tapi juga seperti tidak begitu kenal. Oleh karena itu, dia pun tidak tahu harus berkata apa. Adik, kalau matamu kemasukan pasir, biar aku yang membantumu membersihkannya. Kau tidak usah merepotkan Nona ini, katanya kemudian. Bokyong Chen tahu, bahwa Ouyang Hong ingin mencari gara-gara dengannya. Maka tidak akhirannya amat kesal dan gusar, lalu berkata dalam hati, Kau tuh apa? Aku tidak membunuhmu, itu sudah merupakan keberuntungan bagimu. Kalau kau masih cari gara-gara denganku, aku pasti menusukmu dengan pedangku. Tapi Bokyong Chen melihat Ouyang Chuan berada di sisi Ouyang Hong. Apabila terjadi bentrokan, dirinya pasti sulit untuk meloloskan diri. Berpikir sampai di situ, dia lalu tersenyum seraya berkata, Baik, aku akan membantumu membersihkan matamu. Usai berkata begitu, Bokyong Chen mendekatinya, lalu mulai membersihkan matanya. Sikapnya amat lembut seakan terhadap seorang kekasih, namun berbisik dengan sengit. Kau jangan merasa puas. Kalau tiada kakakmu di sini, kau pasti mampus di ujung pedangku Ouyang Hong tersenyum, lalu menyaut. Kau mengikat diriku dan membuat mataku kemasukan pasir. Kelak aku pasti membuat perhitungan denganmu. Kau adalah cuan muda kedua, seorang lelaki jantan. Tapi begitu bertemu kakakmu, langsung menangis terisak-isak, itu sungguh mirip seorang anak kecil yang masih berbau kencur kata Bokyong Chen ringan. Ketika berkata, suara Bokyong Chen amat lembut, begitu pula sikapnya. Itu tidak terlepas dari metau yang coan, sehingga hatinya tergerak. Jangan-jangan gadis itu tertarik pada adikku. Kalau benar, tidak seharusnya aku mengusirnya dengan ucapan. Akan tetapi, Ouyang Cho'an mana tahu, gadis tersebut sedang berbicara sengit dengan Ouyang Hong, hanya saja wajahnya tampak tersenyum. Sedangkan Ouyang Hong memang bernyali besar, sama sekali tidak merasa takut pada Bokyong Chen, dia pun berbicara sengit menimpalinya dengan wajah tersenyum pula. Aku baru tahu nama nona. Sungguh idah dan sedap didengar nama Bokyong Chen. Aku dengar, keluarga Bokyong di daerah Cheng Lam, merupakan keluarga yang amat terkenal. Anak gadis keluarga Bokyong cantik-cantik semua, bahkan memiliki kungfu tinggi pula. Itu sungguh mengagumkan dasar anak gadis. Ketika Bokyong Chen mendengar itu, dia amat girang dalam hati, dan sudah tentu merasa bangga. Di saat bersamaan, Ouyang Hong berkata lagi, Tapi aku masih ragu, maka ingin mohon petunjuk nona, petunjuk apa? Katakanlah sahut Bokyong Chen. Ouyang Hong tertawa, lalu berkata, keluarga Bokyong memiliki dua jurus ilmu silat yang amat lihai dan dasyat, yaitu mengikat orang dengan rumput merambat. Itu disebut jurus jeratan benang asmara. Jurus yang satu lagi yaitu dalam bacuk kekasih muncul pasir. Itu tidak salahkan mendengar itu, tak tertahan lagi sehingga Bokyong Chen tertawa cekikikan saking gelinya. Ouyang Cho'an yang menyaksikan itu, semakin yakin bahwa mereka berdua sudah saling jatuh cinta, karena sikap mereka berdua persis seperti sepasang kekasih. Sementara Bokyong Chen tertawa sambil memandang Ouyang Hong, kemudian bertanya, bagaimana? Sudah baik matamu Ouyang Hong juga memandangnya, sehingga beradu pandang dengan Bokyong Chen. Mendadak hatinya berdebar-debar tidak karuan, maka wajahnya menjadi memerah, membuatnya tak mampu mencetuskan ucapan yang menyindir lagi. Di saat bersamaan, Ouyang Cho'an menghampiri mereka. Ketika menyaksikan sikap mereka, dia tersenyum dan bertambah yakin bahwa mereka berdua saling mencinta. Saudara Ouyang, apakah aku sudah boleh pergi? Tanya Bokyong Chen. Ouyang Hong tertegun, lama sekali baru menyaut. Baik, baik. Tentunya kau boleh pergi, Bokyong Chen tersenyum, lalu memberi hormat kepada mereka berdua, dan kamu diam berjalan pergi. Akan tetapi, mendadak Ouyang Cho'an berseru. Nona tunggu Bokyong Chen berhenti, tapi tidak membalikan badannya, lalu bertanya dengan dingin. Ouyang Tai Hiap masih ingin bicara apa tadi aku dengar Nona kabur dari Pekto San Chung, aku sungguh kagum akan keberanian Nona. Nona ingin pergi seorang diri, itu amat berbahaya. Alangkah baiknya Nona tinggal beberapa hari di rumahku, kalau ada orang ingin berangkat ke Tionggoan, barulah Nona berangkat bersama mereka. Bagaimana betapa terkejutnya Ouyang Hong mendengar itu? Dia yakin Ouyang Cho'an telah salah paham terhadap mereka berdua, maka berlaku begitu sungkan terhadap Bokyong Chen. Padahal sesungguhnya, Ouyang Hong dan Bokyong Chen bagaikan musuh bebu yutan, tentunya tidak mungkin saling mencinta. Ketika Ouyang Hong baru mau membuka mulut, justru Bokyong Chen telah mendahuluinya. Kalau begitu, aku mengucapkan terima kasih kepada Ouyang Tai Hiap, mengapa Bokyong Chen menurut? Ternyata gadis itu berpikir, apabila ada Ouyang Cho'an, sudah pasti Pekto San San Kun Jenit Kian tidak bisa menangkapnya. Gadis itu pun tahu, kalau pergi sekarang, di daerah Gun Pasir itu masih merupakan tempat kekuasaan Pekto San San Kun, maka sulit baginya untuk meloloskan diri. Dia tersenyum, kemudian berkata lagi, Aku memang amat kagum pada Ouyang Tai Hiap, namun kalau demikian, tentunya akan merepotkan Ouyang Tai Hiap. Bagaimana hatiku bisa tenang? Padahal Ouyang Cho'an tidak begitu bersungguh-sungguh mengundang Bokyong Chen ke rumahnya, tapi ketika mendengar gadis itu berkata begitu, timbulah kegagahannya dalam hati dan membatin. Aku merupakan jago tangguh nomor satu di daerah Si Hek. Kalau aku takut urusan, bukankah akan dicertawakan kau merimba persilatan di kolong langit karena berpikir demikian, maka dia mengambil suatu keputusan lalu berkata, Legakanlah hati Nona. Aku Ouyang Cho'an masih tergolong orang nomor satu di daerah Si Hek. Jenitian menghendaki nyawaku, itu tidak begitu gampang, Bokyong Chen bergirang dalam hati. Dia memang menghendaki Ouyang Cho'an berkata demikian. Namun di mulut justru berkata lain. Ouyang Tai Hiap harus berpikir matang. Kau tinggal di gunung Pek To San, boleh dikatakan terhitung orang Pek To. San San Kun. Apabila kau bentrok dengannya, menyesal sudah terlambat, apa yang diucapkan Bokyong Chen, justru penuh mengandung perhatian. Itu membuat hati Ouyang Cho'an terharu, sehingga timbul niatnya untuk melindungi gadis tersebut. Akan tetap ti, Ouyang Cho'an justru bertanya dengan dingin. Apakah Nona Bokyong tidak mempercayai ku Bokyong Chen tersenyum, lalu menyaut. Ouyang Tai Hiap berkata demikian, maka aku terpaksa merepotkanmu, sementara Ouyang Hang cuma termangu-mangu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Dia bersama Ouyang Cho'an berada di situ, bagaimana mungkin membiarkan Bokyong Chen pergi seorang diri menempuh perjalanan di gurun pasir? Namun apabila Bokyong Chen sampai di rumahnya, tentunya akan menimbulkan berbagai macam kesulitan. Kesulitan apa, Ouyang Hang justru tidak dapat mengatakannya. Sedangkan Ouyang Cho'an pun tidak berunding dengan Ouyang Hong. Dia melakukan sesuatu hanya berdasarkan keputusannya. Dia yang membesarkan Ouyang Hong, maka melakukan apapun pasti berdasarkan keputusannya. Kini walau Ouyang Hong sudah dewasa, tetap Ouyang Cho'an yang mengambil keputusan. Ouyang Hong sama sekali tidak mau memberi pendapat, membiarkan kakaknya yang mengambil keputusan, sebab Ouyang Hong sendiri pun tidak mau banyak pusing. Oleh karena itu, mereka bertiga lalu berangkat ke Pekto San Chung. Ternyata Ouyang Cho'an tinggal di sebelah timur. Pekto San Chung. Di situ terdapat dua buah gubuk, tempat tersebut amat sepi. Siapapun tidak akan menduga, di tempat yang amat sepi itu justru merupakan tempat pemukiman Ouyang Cho'an yang berkepandayan tinggi dan Ouyang Hong yang mahir ilmu surat. Selain mereka berdua, masih terdapat seorang pembantu tua dipanggil Ouyang dan seorang gadis pelayan kecil dipanggil Cih Liao Tau. Setelah mereka bertiga sampai digubuk, Ouyang Cho'an segera memanggil Ouyang dan Cih Liao Tau menemui Boki Yong Setelah bertemu Boki Yong Chen, pembantu tua dan muda itu amat bergerang dalam hati, sebab Boki Yong Chen sangat cantik dan merupakan gadis yang baik. Cuan muda yang mana memperistrinya, pasti akan hidup bahagia. Demikian mereka berdua berpikir dalam hati. Sudah barang tentu kedua-duanya memandang Boki Yong Chen sambil tersenyum-senyum. Boki Yong Chen tahu apa yang dipikirkan mereka berdua, sehingga wajahnya kelihatan memerah. Hari ini ada dua orang mengunjungi Ouyang Cho'an. Kedua orang itu merupakan jago tangguh di daerah Sihek. Yang seorang adalah padri dari Tibet bergelar Yamcheh Sianjin, dan seorang lagi berasal dari Hopak, julukannya adalah Sianciu Jin P.O.U.T.P.A.N.H.O.U. Mereka berdua seusia dengan Ouyang Cho'an. Karena mengagumi nama besar Ouyang Cho'an, maka mereka berdua mengunjunginya. Ouyang Cho'an menyambut kedatangan mereka dengan penuh keramahan dan kehangatan. Setelah mempersilahkan mereka berdua duduk, mulailah mereka bercakap-cakap tentang keadaan rimba persilatan. Mereka kelihatan amat cocok satu sama lain, maka tidak heran mereka bercakap-cakap sambil tertawa gembira. Berselang sesaat, Yamcheh Sianjin berkata, ada satu hal, aku ingin bertanya kepada Ouyang Tai Hiap, Taisu ingin bertanya tentang hal apa tanya Ouyang Cho'an. Di rimba persilatan tinggoan, telah terjadi suatu urusan, apakah Ouyang Tai Hiap mengetahuinya sahut Yamcheh Sianjin sambil memandangnya. Ouyang Cho'an menggeleng-geleng kepala. Kami kakak beradik tinggal di tempat ini, tentunya tidak tahu akan kejadian di luar. Entah apa yang telah terjadi di rimba persilatan Tionggoan di dulu terdapat seorang aneh, orang itu bernama Ouyang Seng. Dia lahir pada zaman Kaisar Huichong. Pada zaman itu, Kaisar Huichong memberi perintah mengumpulkan semua kitab pusaka untuk disalin menjadi sebuah kitab yang dinamai Ban Siu Chuchong, Kitab Pusaka Panjang Usia. Ouyang Seng ditugaskan menyalin semua kitab pusaka tersebut, itu merupakan tugas yang sangat berat. Apabila salah menyalin, sudah pasti akan dihukum berat. Oleh karena itu, sebelum mulai menyalin, terlebih dahulu dia membaca semua kitab pusaka tersebut, sehingga memahami isi-isi semua kitab pusaka itu. Akhirnya dia mulai melatih diri berdasarkan isi-isi semua kitab pusaka tersebut yang telah dipahaminya, maka dia berhasil menguasai Wee Keng dan Gwee A Keng yang amat tinggi. Sudah barang tentu dia menjadi seorang yang berkepandaian amat tinggi. Setelah itu, dia pun menulis dua buah kitab. Salah sebuah kitab dinamai Kiyu Yang Chin Keng yang akan dibicarakan sekarang. Ternyata kitab Kiyu Yang Chin Keng telah jatuh ke tangan Ong Tiong, yang ketua Choan Chin Kau. Kami pikir, kalau Ouyang Tai Hiap bersedia menampilkan diri, kita akan segera pergi mencari Ong Tiong yang untuk minta kitab pusaka itu. Apabila kita memperoleh kitab pusaka tersebut, bukankah kita akan malang melintang dalam rimba persilatan tanpa tanding Ouyang Choan termangu-mangu mendengar itu? Setelah berpikir sejenak, dia justru tahu tidak benar dan segera berkata, Aku dengar Ong Tiong yang ketua Choan Chin Kau itu masih muda, tapi memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Kalau benar dia yang memperoleh kitab pusaka Kiyu Yang Chin Keng, tentunya dia bertambah hebat dan lihai. Kalian ingin ke sana minta kitab pusaka itu, bagaimana mungkin dia mau memberikan? Seandainya dia tidak memberikan, lalu bagaimana kalian dia pasti berikan? Kalau tidak, kita turun tangan serentak menghabiskannya, sahut Kiyan Chiu Jin Peo Uteng Pian Hau. Ouyang Choan memang tergolong orang sesat, namun tidak sembarangan membunuh orang. Ketika mendengar Kiyan Chiu Jin Peo Uteng Pian Hau ingin menghabisi Ong Tiong Yang, dia berpikir dalam hati. Orang ini tampak gagah tapi berhati kejam. Kalau ikut dia pergi mencari kitab pusaka Kiyu Yang Chin Keng, bukankah akan menimbulkan kerpotan? Dia cuma tahu membunuh, tidak tahu menggunakan siasat. Seandainya bekerja sama dengannya, tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa. Berpikir sampai di situ, Ouyang Choan tersenyum-senyum, kemudian berkata sambil memandang mereka berdua. Menurutku, kira kalian tidak akan berhasil, Yam Cheh Sian Jin segera bertanya. Apakah ada kira lain? Harap Ouyang Tai Hiap memberi petunjuk Ouyang Choan menyaut. Aku tahu jelas tentang Ong Tiong, Yang Ketua Choan Chin Kau itu. Dia adalah orang yang amat terkenal di rimba perselatan Tionggoan, mungkin tiada seorang pun berkepandayan tinggi seperti dia. Sebelum memperoleh kitab pusaka Kiyu Yang Chin Keng, kepandayannya sudah amat tinggi. Kita semua bukan tandingannya. Apalagi kini dia telah memperoleh kitab pusaka Kiyu Yang Chin Keng, sudah pasti kepandayannya bertambah tinggi. Lalu bagaimana mungkin dia akan memberikan kitab pusaka itu kepada kalian? Kalian jauh-jauh pergi ke daerah Tionggoan, tapi begitu sampai di tempat Ong Tiong, yang justru kalian yang terbunuh. Bukankah akan penasaran sekali? Sampai jumpa di tempat Ong Tiong,